Lalu bagaimana berkaitan dengan hukum kita misalnya memotret makhluk hidup. Kalau misalnya memotret kenampakan alam, memotret makhluk yang tidak bernyawa, sepakat itu dibolehkan. Karena memang melukis makhluk yang tidak bernyawa pun itu dibolehkan. Tidak memiliki roh, bukan bernyawa. Itu dibolehkan. Nah, bagaimana berkaitan dengan misalnya hukum memotret makhluk hidup. Hukum foto, makhluk hidup. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang pertama mengatakan bahwasannya diharamkan memotret dan hasil fotonya. Jadi pendapat pertama ini mengharamkan foto. Kecuali untuk hal-hal yang sifatnya urgen. Misalnya untuk urusan administrasi, misalnya pembuatan KTP, paspor, yang untuk ijazah misalnya. Alasannya apa? Karena memotret itu sama halnya dengan melukis atau menggambar. Jadi pendapat pertama ini mengatakan bahwasannya hukum memfoto makhluk bernyawa. Misalnya kita memfoto binatang atau memfoto manusia. Pendapat pertama ini mengatakan haram. Ya, kecuali ada keperluan yang sangat urgen. Seperti untuk keperluan administrasi, misalnya. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwasannya hukumnya dibolehkan. Dengan syarat memenuhi beberapa kaedah. Jadi pendapat kedua mengatakan boleh memfoto makhluk hidup. Tapi harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama adalah bukan foto wanita. Yang kedua adalah bukan gambar laki-laki yang membuka urat. Yang ketiga adalah tidak dipajar. Baik di dinding, di pinggir jalan, dan tempat keramaian. Jadi pendapat kedua ini mengatakan dalilnya apa? Mereka melukis dan memotret itu beda. Memotret itu diumpamakan seperti cermin. Dan sedangkan melukis itu, kita mengadaptasi gambar dari yang aslinya. Karena hukum asalnya memotret itu boleh, maka menjual hasil potretan juga boleh. Selama memperhatikan kaedah umum syariat Islam dalam pemotretan. Hal ini dijelaskan oleh Ustadz Erwandi. Dia di dalam bukunya, Haram Mu'amalat Kontemporer. Jadi boleh ya memfoto makhluk hidup dengan syarat itu bukan wanita. Kemudian bukan gambar laki-laki yang membuka aurat. Dan tidak dipajang di dinding, di pinggir jalan, atau di tempat keramaian. Meskipun dibolehkan, maka tidak boleh dipajang. Tidak boleh dipajang. Selamat menikmati.